Hai berikut adalah cara untuk melakukan tes performa engine pada rata-rata alat berat untuk kali ini saya akan ngambil contoh pada unit D375-6 sebenarnya hal ini bisa dilakukan secara apa electrical karena kebetulan untuk D375-6 sensor-sensornya semuanya sudah mengakomodasi untuk sebelum tahun-tahun sebelumnya yang seri-seri lama untuk komatsu sendiri biasanya pakai manual jadi pakai yang kalibrasi tool pakai sebuah tool di sini sih sebenarnya saya sarankan untuk ini ya pakai menggunakan tool contohnya apa namanya blow by boost pressure sebaiknya menggunakan tool tapi kalau memang kondisi lapangan lagi arjen atau dan yang lainnya di sini sudah dilengkapi dengan sensor kenapa sih saya menggunakan suruh menggunakan tool karena tool sendiri itu punya kalibrasi sedangkan sensor yang ada di sini yang tertempel di unit itu tidak ada kalibrasinya Hai Oke tanpa lama-lama langsung untuk pengecekan engine ini semua ya rata-rata engine yang perlu di cek adalah lima hal tapi sebelum itu kita masuk ke monitor ke 123 ya Hai masuk ini rata-rata semuanya itu pasti ini aja untuk performa engine apapun itu hanya lima hal ini aja yang perlu dilakukan pengecekan Hai apa itu eh yaitu satu engine speed Hai yang kedua Hai engine oil pressure Hai yang ketiga adalah Hai adalah charge pressure ABS atau biasa disebut boost pressure Hai apa itu boost pressure teman-teman bisa tahu sendiri seperti yang teman-teman tahu adalah pressure setelah turbo charge kita pilih Hai setelah engine kemudian fit engine oil pressure terus boost pressure Hai Blue Bay ya Blue Bay kita cari Blue Bay Hai Blue Bay Hai di sini banyak menu pilihan ya jadi teman-teman tinggal apa pilih aja sensor mana yang akan dibaca cukup enak-teman dibaca cukup enak sekali untuk unit-unit yang baru ini sangat membantu sekali Hai Blue Bay Hai mana Blue Bay Hai mana enggak ada harusnya ada sih unit baru kok enggak ada Hai Blue Bay Hai nah ini dia tapi lih Blue Bay Hai Oke setelah Blue Bay adalah exhaust temperatur yang ini ya pilih yang atas 4266 aduh ini 42610 jangan yang bawahnya kalau yang bawahnya dia itu voltage bukan apa temperatur ini loh yang perlu dilakukan untuk apa namanya pengukuran hanya lima item ini aja engine speed engine oil pressure charge pressure atau boost pressure blue bay pressure dan yang apa terakhir adalah exhaust temperatur di sini saya semperatur ada dua ada depan sama belakang saat depan mewakili saat silinder 123 kalau yang belakang mewakili silinder 456 Hai sekarang menunya engine speed ini ya yang perlu dicatat adalah kondisi low idle Hai terus Hai 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 dan yang ketiga adalah kondisi stall low idle dan high idle low idle tinggal di posisi ini low idle ngukur low idle ya minimum high idle posisinya seperti ini Hai kalau stall posisi ini brake dinja ya ini brake ini deselerator ini brake-brake dinja ini cara ngukur ini ya apa namanya untuk stall ya posisi PPC lock kita nonaktifkan oke di sini kita setting ini untuk up down ya up up itu untuk naikkan naikkan dan apa speednya transmisi kalau down itu untuk menurunkan transmisi proses apa-apa pergerakan di sini aktifasi di sini saat saya pencet seperti ini maka akan merubah yang ada di sistem sini nih perhatikan F1 F2 nya tuh ini naik berarti ini saya turunkan dan untuk kondisi seperti ini bisa apa aku lupa aku nanti saya lihat di so manual kayaknya F2 kalau enggak F3 antara itu jadi kalau sudah itu kita gerakan gini ya kan F2 dah kondisi di sini itu netral bukan netral PPC lock aktif langsung posisi ini kondisi running ya maju rem terinjak penuh jadinya unit seperti di kirim tapi kondisi maju itu untuk pengukuran untuk engine speednya kalau sudah jangan lupa langsung dirilis untuk parkingnya sehingga unit dalam keadaan apapun siapa atau posisi maju atau posisi mundur gini maka dia akan langsung netral netral sendiri dia akan lebih saktif lah terus pengukuran yang kedua engine oil pressure pengukuran engine oil pressure itu pada kondisi low dan high hanya ini kondisi low cadet kondisi high di cadet pengukuran ketiga pada saat boost pressure up ini pengukuran boost pressure sama kondisinya pada posisi stall maju yang seperti yang disebutkan di apa di depan tadi tuh posisi rim terus maju speed yang tadi stall ya selanjutnya pengukuran bobe sama kondisi pada engine stall exhaust temperatur dan ini semuanya pada ini dari atas sampai sini boost pressure sampai kebawah ini kondisi ini dilakukan pada saat engine stall tapi kalau engine oil pressure hanya low idle sama high idle oke udah caranya sekarang langsung nah ini kondisi running udah ya ini langsung saya lakukan pengukuran nah disini cek seatnya udah ada ini teman-teman bisa menggunakan MCR ini ada di forum testing and adjusting pada PM klinik jadi tidak perlu melulus dengan seat yang ini tapi cukup apa namanya teman-teman cek aja oke jika ada kendala pada engine maka ukuran yang ada di sini yang ada di sini standarnya ini yang diizinkan maksimum seperti ini ini permissible value aktualnya jadi contohnya temuannya 650 udah lah berarti low power saat low power yang atas pasti akan mempengaruhi yang bawahnya boost pressure dan yang lainnya oke ini kondisinya nih nah ini oke stall stall boost pressure stall exhaust superatur stall ya kan blubway stall stall ya kan oke mungkin itu sih caranya disini saya langsung action ya jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar salam hasrat salam olas salam awas salam insya salam bahas salam wasrat Terima kasih.